Oke bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Dengan kami Bayu Putra Motor Salam sehat Salam sejahtera Oke Mohon maaf Ada sedikit sharing ya Untuk teman-teman Mohon maaf Kemarin agak lama gak upload Barangkali subscriber kami Ada yang nyari-nyari Videonya gak upload-upload Mohon maaf lagi Banyak kesibukan Jadi belum sempat Bikin video lagi Buat teman-teman Tapi kali ini Ada sedikit sharing Buat teman-teman Kebetulan Ada waktu Bisa Share untuk teman-teman ya Oke sebelumnya Jangan lupa Tetap dukung kami Bayu Putra Motor Dengan cara like dan subscribe tentunya Agar kami juga terus Membuat video-video lagi Yang bermanfaat tentunya Oke bro Langsung saja ke pembahasan Ataupun tema kali ini Tentang pemasangan Timming belt Pada unit Galan Lele ya 2000 Bagi teman-teman Yang pernah Ataupun yang belum pernah tahu Yang coba Kita ingin tahu Cara pemasangannya Bagaimana sih Dan untuk top Timingnya Ataupun Timing marknya Dimana aja Tempatnya Mari kita sama Bahas dan kita Kupas tuntas tentunya ya Oke langsung saja Ke pembahasan Untuk jenis Mesin Galan V6 Lele ya Biasanya dikatakan Galan Lele Itu Size-nya 2000 Tapi dia Menggunakan DOHC Berbeda dengan Galan Hieu Yang menggunakan SOHC ya Single Untuk galan Hieu Kali ini Untuk yang Galan Lele ini DOHC Berarti Dia menggunakan Dua Camshaft ya Pada Tiap-tiap Cilinder headnya Karena dia Menggunakan Sistem Konfigurasi V Jadi Kanan Kiri ya Jadi Satu Cilinder head Ada Dua Camshaft Berarti Dua Bagian Jumlahnya Ada Empat Camshaft ya Bro ya Yang Belakang Ini Yang Depan Ini Ya Bro ya Cuman Kadang-kadang Teman-teman Banyak Yang Belum Tahu Persis Untuk Pemasangannya Ceritanya Pernah Kami mengalami Ataupun Menerima Mobil Tarikan Dari Bengkel Sebelah Tahu Mungkin Mereka Bongkar Sendiri Atau Dari Bengkel Habis Overhaul Mesin Tetapi Dihidupkan Dia Tidak Mau Akhirnya Dibawa Bengkel Kami Dan Kami Coba Analisa Ternyata Pemasangan Topnya Ada Masalah Ya Walaupun Saya Lihat Topnya Udah Bener Tapi Ada Sesuatu Hal Yang Yang Harus Perlu Di Perhatikan Oke Langsung Saja Ini Saya Kasih Tahu Ini Pada Posisi Top Satu Ya Bro Ya Karena Saya Habis Pasang Timing Ini Kebetulan Pada Posisi Timing Untuk Comes up Depan Ataupun Pengetopan Di Bagian Depan Ini Ada Tanda Ditutup Cover Ataupun Di Cover Head Ada Tanda Disini Dan Sebelah Ada Disini Ya Bro Ini Untuk Bagian Depan Dan Untuk Comes up Ini Disini Ya Bro Biar Jelas Saya Kasih Tanda Dulu Sini Tapi Sebenarnya Udah Ada Tandanya Dari Sana Cuma Ini Untuk Memperjelas Saja Saya Kasih Tip X Biar Teman Teman Bisa Lihat Oke Ya Ini Yang Bagian Impact Bagian Intake Selinder Head Depan Ini Top Timing Mark Di Gear Pocket Di Di Lurus Dengan Over Timing Yang Ada Tandanya Di Bagian Atas Ini Harus Lurus Seperti Ini Biar Bener Tepat Sasaran Ini Untuk Bagian Intake Selinder Head Untuk Bagian Depan Nah Untuk Egg House Nya Ataupun Bagian X Nya Di Bagian Kenal Port Amsof Nya Ini Ini Juga Ada Tanda Lagi Jadi Di Gear Pocket Cuma Ada Satu Tanda Di Masing Gear Hanya Ada Satu Tanda Tapi Untuk Memperjelas Saya Ulangi Lagi Saya Kasih Tanda Warna Putih Sama Juga Seperti Tadi Belakang Dia Ada Timing Mark Lagi Ditutup Di sini Dia Juga Harus Sejajar Nah Itu Ya Bro Ya Yang Bagian Belakang Head Head Bagian Belakang Itu Juga Sama Ya Bro Ya Di Disini Di Cover Cover Head Ini Ada Tanda Lagi Ya Ini Kayak Kasih Untuk Memperjelas Ya Oke Ini Di Gear Nya Juga Ada Sama Seperti Yang Di Depan Cuma Ada Satu Tanda Tidak Ada Tanda Yang Lain Jadi Sebenarnya Mudah Tidak Membingungkan Ya Oke Ya Bro Ya Jadi Ini Sejajar Ya Bro Ya Ini Sejajar Ini Kita Luruskan Dengan Overhead Disini Ini Bagian X Dan Bagian In Ini Ya Sama Saja Seperti Tadi Yang Bagian Depan Ini Harus Lurus Ya Kalau Sudah Sama Lurus Ya Kita Pasang Timing Dan Untuk Tensionernya Ada Disini Ya Bro Ya Nah Ini Di Dalam Bro Tapi Tadi Saya Sempat Sendirian Gak Ada Kameramen Jadi Saya Gak Bisa Kasih Videonya Tapi Intinya Ada Disini Dia Menggunakan Sistem Hidrolik Untuk Penyetelannya Dia Pakai Sistem Hidrolik Hanya Ada Satu Penyetelan Di Bagian Bawah Dan Ini Ada Penyetelan Yang Kedua Kalau Sudah Mentok Hidrolik Sudah Gak Bisa Lorong Lagi Ini Masih Bisa Diputar Lagi Ada Lopang Kecil Lua Sini Dan Baut 14 Ini Dipendorin Nanti Diputar Pake Alat Khusus Ini Biar Dia Bergerak Lagi Nanti Dia Bisa Kencang Lagi Dan Untuk Bagian Crumb Crumb Untuk Crumb Dia Tersembunyi Ya Bro Di Bagian Sini Bro Bagian Dalam Sini Ada Titik Yang Mengikut Dengan Cover Apa Ya Ini Ya Cover Timing Tapi Bagian Dalam Ini Ada Tandanya Ini Titik Terus Yang Di Plat Plat Sensor Crumb Sub Ada Titik Juga Ada Coak Disini Ya Bro Tapi Di Bagian Atas Ya Ini Diluruskan Ya Itu Untuk Bagian Crumb Jadi Cuman Ada Satu Di Bawah Dan Empat Titik Di Bagian Atas Ya Itu Yang Harus Diperhatikan Nah Itu Saya Beritahukan Ataupun Saya Beritahukan Tentang Top 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 Cuman Ternyata Ini Mobil Datang Kesini Tidak Hidup Bukan Karena Pengetopan Yang Salah Pengetopan Sudah Betul Ya Bro Cuman Ini Saya Kasih Tahu Sekalian Kam Soft Untuk Bagian Head Depan Itu Kebalik Ya Bro Jadi Punya X Dipasang Di Intek Berarti Kebalik Ketukar Karena Untuk Galan Lele Ini Sama Persis Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Dan Tidak Ada Tanda Yang Spesifikasi Dari Sananya Jadi Kemungkinan Banyak Sekali Sering Terjadi Tertukar Jadi Mohon Diperhatikan Untuk Bagian Head Depan Kam Harus Tahu Ciri Ciri Tertentu Daripada Cam Soft Itu Tersendiri Soalnya Kalau Bagian Head Belakang Ini Sudah Bisa Dibedakan Karena Dia Yang Satunya Ada Plat Untuk Sensor CMP Jadi Dia Tidak Mungkin Ketukar Karena Yang Sebelah Ada Sensor CMP Tetapi Untuk Yang Depan Tidak Ada Perbedaan Yang Khas Jadi Untuk Cara Membedakannya Biar Teman Teman Tahu Kita Bisa Lihat Di Ujung Cam Soft Itu Terdapat Perbedaan Di Kode Part Number Sama Sama Ada Kode Part Cuman Kodenya Berbeda Silahkan Nanti Dibedakan Tapi Untuk Saya Tadi Tidak Sempat Memberitahukan Kodenya Berapa Untuk Lebih Mudah Itu Bisa Dilihat Dari Besarnya Cincin Pada Nokon As Di Nokon As Itu Ada Cincin Itu Yang Untuk X Setelah Saya Ukur Sekitar 30 Mil Berapa Ya 30 Dan Yang Ini 27 Jadi Pokoknya Intinya Yang Bagian X Itu Lebih Kecil Diameternya Di Cincin Cincin Ada Tiga Cincin Di Kam Saff Itu Harus Diperhatikan Untuk Yang bagian X Lebih Kecil Yang bagian In Lebih Besar Itu Cara Paling Mudah Bisa Membedakan Biar Tidak Tertuker Karena Banyak Sekali Teman Teman Keluhan Habis Overhaul Ternyata Dihidupkan Tidak Mau Hidup Karena Tertuker Kam Saff Ini Setelah Kami Perbaiki Dan Kami Pasang Ulang Mobil Bisa Jalan Dan Normal Kembali Itu ya Bro Sharing Tentang Timing Bell Dan Comsoft Pada Unit Galan Lele 2000 CC DOHC Oke Terima Kasih Mudah Mudahan Kelumit Ataupun Sedikit Sharing Tentang Otomotif Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Dari Kami Ya Tentunya Masih Perlu Pembajaran Jadi Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh